Intro Informasi emiten pilihan pemirsa dan kali ini masih berkaitan dengan rilis kinerja kuartal ketiga di 2024 dimana PT Indotambang Raya Megah TBK atau ITMG mengalami penurunan kinerja di kuartal ketiga 2024 dimana perseram mencatatkan penyusutan laba di 32,73% secara tahunan dan penurunan pendapatan di 9,34% secara tahunan Dikutip dari Keterbukan Formasi Bursa Efek Indonesia PT Indotambang Raya Megah TBK atau ITMG meraih laba bersih senilai 273 juta dolar Amerika hingga September 2024 raihan ini turun 32,73% year on year dibandingkan periode yang sama tahun lalu di 405,83 juta dolar Amerika Serikat pendapatan bersih TMG merosok 9,34% year on year dari 1,82 miliar dolar Amerika menjadi 1,65 miliar dolar Amerika di kuartal 3 2024 sehingga September 2024 pendapatan batubara perseruan dari pihak ketiga merosok 9,77% year on year di 1,57 miliar dolar Amerika pendapatan dari pihak berrelasi alami penurunan 12,58% year on year di 70,99 juta dolar Amerika selain dari batubara pendapatan ITMG didapat dari segmen jasa pihak ketiga 3,99 juta dolar Amerika dan lain-lain senilai 9,52 juta dolar Amerika sejalan dengan penurunan pendapatan beban pokok pendapatan ITMG ikut menyusut namun dengan level penurunan hanya 3,30% year on year menjadi 1,17 miliar dolar Amerika hasil ini membuat laba kotor terpangkas 21,41% year on year dari 610,19 juta dolar Amerika menjadi 479,50 juta dolar Amerika pada peri yang sama ITMG memiliki aset sebesar 2,34 miliar dolar Amerika diabilitasi ITMG tercetak sebanyak 507,65 juta dolar Amerika dan ekuitas sebesar 1,83 miliar dolar Amerika sedangkan kas dan setara kas pada akhir periode mencapai 963,58 juta dolar Amerika berbagai sumber IDX Channel dan pemirsa di tengah penurunan kinerja secara fundamental namun secara teknikal ITMG hari ini masih melaju dan masih bertahan di zona hijau bahkan penguatannya di atas 2% langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday untuk saham ITMG dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 26.500 rupiah per saham kemudian level ini mengalami penguatan signifikan jika dipandingkan dengan penutupan hari sebelumnya di 25.700 rupiah per sahamnya kemudian beberapa menit pasca pembukaan penguatan lebih ke arah terbatas di 26.025 namun melaju cukup kencang 10 menit pasca pembukaan ITMG sempat menyentuh ke level intraday-nya hari ini di 26.575 10.025 hingga penutupan sesi pertama siang tadi penguatan lebih ke arah terbatas dan masih bergerak di zona hijau dan di pembukaan sesi kedua menguat ke 26.125 saya akan sampaikan update-nya untuk saat ini ITMG menguat di 2,24% dan bergerak di level 26.275 rupiah per sahamnya kita akan coba lihat bagaimana pergerakan secara teknikal untuk ITMG di beberapa bulan terakhir grafi selanjutnya perdagangan 25 Juni ITMG bergerak di level 23.600 22 Juli menguat ke 27.350 Agustus lebih cendung tertekan kembali ke 25.000an September mencoba untuk bangkit ke 27.800 namun di perdagangan Oktober dan November saham ITMG lebih cendung tertekan pemirsa meskipun untuk hari ini mencoba untuk bangkit meskipun di tengah kinerja yang kurang baik di kuartal ketika di 2024 nah bagaimana dari sisi valuasi untuk ITMG dengan beberapa indikator yang ada kita beralih ke grafi selanjutnya kita akan coba lihat dari indikator price trending ratio-nya di 5.10 kali PSR-nya di 0.84 kali sementara PBV-nya di 1.01 kali dan PCFR di 3.85 kali ya kombinasi cara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda terima kasih